Sebenarnya banyak banget ya Maksudnya salah satunya tuh Anak-anak saya kan Yang besar itu asma dari kecil Karena kebetulan keluarga mamaku tuh Banyak ada turunan asma Dari kecil tuh asma Bahkan sering tuh Harus dibawa ke UGD KUGD bikin kita deg-degan lah gitu Kalau dia pergi sekolah SD kan sudah pergi ke luar-luar negeri Sekolahnya Pasti aku titip Obat semprot tuh Ke gurunya Dan dia juga bawa Cuman gurunya juga aku titipin Cuman selama pergi suka Karena gak tenang ya Jadinya karena kan dia ada Takut Jadi Kalau misalnya lagi keluar kota Juga suka gak tenang Jadinya karena sering gitu Dia 15 tahun Kalau gak salah Itu baru aku Dikasih tau sama temen-temen Tadinya sih aku gak tau itu apa Pokoknya Awalnya aku doang yang minum Minum nafas Ada dokter somca itu Jelasin soal sel Ada dokter Smith itu Soal ini Tentang sel Aku mikir Wah ini kayaknya bisa nih Aku kasih aja ke anakku gitu Cuman kan karena dia masih Sekolah kan Dan aku kerja Aku cuma bisa bikin pagi gitu Dia gak mau Kalau aku gak bikinin tuh Dia gak mau Jadi dia cuma minum tuh Pagi doang Sebenernya pagi Aku kasih tuh Alphameta itu Sehari Jadi cuman paling pagi Sama mulam Kadang-kadang cuman pagi doang Nah itu Berangsur-angsur tuh Dalam dua tahun Akhirnya bener-bener Itu lepas total dari obat semprotnya Kalau enggak juga Sekarang kan dia kuliah di Belanda ya Kalau enggak Itu gak bakalan kasih dia Sekolah di Belanda ya Mungkin Karena Alhamdulillah udah Sembunya lewat situ sih Pakai Alphameta gitu Jadi bener-bener Gak pernah lagi Kamu Itu total Itu bener-bener total Dia juga dikasih Amin aku juga dikasih Alphaspin sih Di Aku bawain Alphaspin Dikuantumin Karena kan disana kan Radiasinya gede banget ya Dimana-mana wifi Dimana-mana wifi gitu kan Jadi aku kasih Alphaspin Aku bawain semuanya Itu kayak gitu Selamat menikmati